Aplikasi edit video saat ini banyak digunakan oleh pengguna untuk menyunting memberikan efek transisi untuk video mereka. Ada banyak sekali aplikasi untuk edit video yang tersedia di Google Play Store, mulai dari yang berbayar hingga yang gratis. Saat ini untuk mengedit video tidak terlalu diperlukan di perangkat komputer saja, tergantung bagaimana keperluan editing. Hadirnya smartphone untuk mengedit video rupanya sangat membantu pengguna pemula untuk berkreasi dan mengunggah hasilnya ke media sosial mereka. Nah, kali ini channel tutorial akan merangkum 12 aplikasi editing video terbaik di Android. Baik sahabat baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan inilah 12 aplikasi editing video terbaik versi channel tutorial. Aplikasi editing video terbaik yang pertama yaitu Film Morago. Film Morago dapat diandalkan untuk menyunting video melalui smartphone. Aplikasi ini memiliki ukuran sebesar sekitar 79 MB. Ringan digunakan di berbagai perangkat. Fitur-fitur yang tersedia antara lain memotong klip, menambah musik, filter, text, dan sticker. Aplikasi ini menampilkan antar muka yang segar dengan UI yang interaktif dan tidak membosankan. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Playstore. Dan kita next, yang kedua yaitu aplikasi editing video yang bernama Adobe Premiere Clip. Kebanyakan pengguna mengetahui bahwa Adobe Premiere hanya tersedia untuk perangkat PC saja. Namun jangan salah, Adobe saat ini sudah mempersiapkan aplikasi edit video Adobe Premiere untuk Android. Versi Android-nya pun memiliki kemampuan yang hampir sama dengan versi PC-nya. Yaitu kemampuan dasar seperti memotong klip, menambah transisi, efek musik, dan lain-lain. Terlebih, aplikasi ini benar-benar bebas dari iklan yang tentunya bakal memaksimalkan pengguna dalam membuat kontennya. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Playstore. Baik sahabat, kita next yang ketiga, aplikasi editing video yang bernama Video Showlight. Siapa yang tidak mengenal aplikasi edit video satu ini? Hampir semua pengguna menggunakan aplikasi ini, Video Showlight telah diunduh lebih dari 100 juta kali di Playstore. Dan telah mendapatkan skor 4,5. Fitur-fitur yang disediakan tidak kalah menarik dari yang lain. Tentunya membawa fitur dasar seperti memotong, menambah klip, musik, efek, dan transisi. Efek-efek yang ditawarkan dalam aplikasi ini begitu kekinian loh. Sangat cocok bagi pengguna yang ingin videonya terlihat keren. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Playstore. Oke, kita next yang keempat, aplikasi editing video yang bernama PowerDirector. PowerDirector sangat bisa diandalkan untuk membuat video profesional. Fitur-fitur yang diberikan sudah memenuhi standar aplikasi editing video. Aplikasi ini menawarkan 30 model transisi yang dapat pengguna pilih. Spesialnya, dengan aplikasi PowerDirector, pengguna juga bisa mengedit video green screen untuk mengubah latar belakang background pad video. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Playstore. Baik sobat, kita next yang kelima aplikasi editing video yang bernama KineMaster. KineMaster memiliki kemampuan untuk mengedit video dengan mudah di ponsel Android. Dibakali dengan berbagai fitur standar editing, seperti memangkas, menambah klip, menambah musik, serta efek transisi. Pengguna dapat dengan mudah membuat video hanya dalam hitungan menit, dan dapat menyimpan dengan berbagai kualitas. Nah, kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Playstore. Oke lovers, kita next yang ke enam aplikasi editing video yang bernama Quick. Quick merupakan aplikasi untuk edit video Android yang mungkin bisa pengguna jadikan pilihan. Dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan, teman-teman. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memotong, menambahkan musik, transisi, dan lain-lain dengan mudah. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Playstore. Oke, kita next yang ke tujuh. Amplikasi editing video yang bernama Viva Video. Viva Video merupakan salah satu aplikasi untuk mengedit video di Android. Amplikasi ini juga telah digunakan banyak pengguna. Jumlah unduhannya mencapai 100 juta lebih di Google Playstore. Pengguna dapat membuat video keren hanya dalam hitungan menit. Terlebih, Viva Video menyediakan ratusan efek yang dapat digunakan. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Playstore. Oke, sahabat. Kita next lagi ya. Yang ke delapan, aplikasi editing video yang bernama FannyMath. Berbeda dengan aplikasi lain, FannyMath menawarkan fitur-fitur yang lucu. Pengguna dapat menggunakan berbagai efek atau filter yang unik. Video yang pendek atau yang biasa saja, bisa menjadi keren dengan menggunakan aplikasi ini. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Playstore. Oke lovers, kita next yang ke sembilan. Aplikasi editing video yang bernama Magisto. Aplikasi Magisto memberikan pengalaman mengedit video menjadi semakin mudah. Pasalnya, aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam dengan berbagai tools editan. Terlebih, Magisto juga menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis serta memilih frekemen yang menarik. Pengguna bisa mendapatkan aplikasi ini melalui Google Playstore. Baik sahabat, kita next lagi ya. Yang ke sepuluh, aplikasi editing video yang bernama Film Maker Pro. Film Maker Pro memungkinkan pengguna untuk membuat video terlihat profesional. Dengan berbagai fitur yang dapat diandalkan. Seperti memangkas, menambah efek transisi, serta menambahkan musik. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Playstore. Oke lovers, kita next lagi. Aplikasi editing video yang ke sebelas. Itu yang bernama Movie Maker Pro YouTube and Instagram. Aplikasi ini sangat berguna bagi pengguna yang ingin membuat video keren untuk Instagram. Efek-efek kekinian yang ditawarkan. Mampu membuat video yang terlihat biasa menjadi lebih keren. Dan kamu bisa melalui Google Playstore secara gratis. Baik sahabat, kita next lagi yang ke dua belas. Aplikasi editing video yang bernama Motion Ninja. Motion Ninja dapat membantu pengguna untuk mengedit video. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur kalian. Dan tentunya sangat berguna untuk processing editing video kamu. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengedit video grand screen melalui smartphone. Lalu mengubah latar belakang. Dan kamu bisa menolaknya secara gratis di Playstore. Nah, itu dia sahabat deretan 12 aplikasi editing video terbaik versi channel tutorial. Dan baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial. Dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Untuk video yang menarik lainnya, kamu bisa cek di channel tutorial.